Intro Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, semoga kita semua sehat selalu. Pungta atau permenungan kita pada hari ini akan diambil dari bacaan Injil yaitu Matius 18 ayat 1-5 dilanjutkan dengan ayat 10. Sebelum itu, marilah kita berdoa sejenak. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Bapak, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami memohon rahmat ketulusan hati seperti seorang anak kecil, sehingga kami dapat menjadi malaikat pelindung bagi sesama kami. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, Dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, Dalam namaku, Ia menyambut aku. Ingatlah, Jangan menganggap rendah seorang anak kecil ini, Karena aku berkata kepadamu, Ada malaikat mereka di sorga, Yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Dan teman-teman yang terkasih, Seringkali kita memandang seseorang dengan bingkai senioritas. Sebagai contoh adalah ketika kita berhadapan dengan seorang yang lebih muda dari kita. Kita mengatakan, Ah, masih bau kencur. Baru anak kemarin sore, Belum punya pengalaman apa-apa. Tapi, Apakah ketika kita berpikir seperti itu, Itu adalah salah? Tentu saja, Menurut saya tidak. Namun, Melalui bacaan yang baru saja kita dengar tadi, Yesus mengajak kita untuk membaharui hidup kita, Memperbaharui diri kita, Seperti seorang anak kecil, Tetapi bukan kekanak-kanakan, Namun, Semakin bertumbuh, Dalam iman, Harapan, Dan kasih, Seperti seorang anak kecil yang polos. Mungkin kita pernah mengalami ketika kita melihat, Anak kita, Atau adik-adik kita, Atau bahkan kita mengingat pengalaman kita sendiri, Yang pada suatu waktu, Memohon kepada Tuhan, Dengan penuh harapan dan penuh iman. Suatu kali ada seorang anak kecil, Yang bercerita kepada saya, Mengenai kondisi keluarganya, Dan ia mengatakan harapannya kepada saya, Aku ingin keluarga ku bahagia, Seketika itu juga, Saya tersentuh mendengar, Harapan, Anak kecil itu. Ketulusan hati, Seperti seorang anak kecil, Yang ingin Tuhan minta dari diri kita. Dengan ketulusan hati itu, Kita pun dapat menjadi malaikat pelindung, Bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau ingin bertanya, Siapakah malaikat pelindung itu? Apakah kita punya malaikat pelindung? Tentu saja, Malaikat pelindung, Yang kita miliki, Secara nyata, Adalah orang-orang di sekitar kita. Jangan mencari, Yang terlalu susah-susah, Yang sampai tidak kelihatan dicari-cari. Tetapi, Ketika kita memiliki ketulusan hati, Dan, Dan, Mau membangun persaudaraan, Dengan saudara-saudari kita, Entah yang dikenal, Maupun yang tidak dikenal, Mereka lah yang akan menjadi, Malaikat pelindung kita. Sebagai satu contoh, Suatu kali, Ketika saya berjalan kaki, Dari kalender, Sampai kerangkas pitung, Bersama dengan sahabat, Perjalanan saya, Itu, Suatu program di seminari, Perjalanan sangat jauh. Saya sudah lelah, Teman saya juga lelah. Karena kelelahan, Kami akhirnya saling mengisi. Ya, Walaupun perjalanan jauh dan lelah itu, Menimbulkan emosi, Tapi kami menyadari. Dengan ketulusan hati, Saya berharap, Bahwa dia dapat menjadi, Malaikat pelindung saya, Begitupun sebaliknya. Ketika kita, Mengalami kesulitan, Tuhan, Mengirimkan malaikatnya, Melalui orang-orang di sekitar kita, Untuk membantu kita. Marilah kita, Menanamkan, Rasa tulus hati, Supaya Tuhan, Dapat menampakkan malaikatnya, Dengan tulus pula, Melalui orang-orang di sekitar kita. Marilah kita aning sejenak, Kita syukuri, Apa yang Tuhan berikan, Kepada kita, Tuhan memberikan, Orang-orang baik di sekitar kita, Untuk menolong kita, Sebagai malaikat pelindung kita. Marilah kita berdoa, Alah Bapak, Semoga, Semoga dalam perjalanan hidup kami, Kami mau membangun persaudaraan, Selalu menolong satu sama lain ketika kesulitan, Sehingga kerajaan surgamu dapat nyatalah di dunia ini. Sebab engkau lah Tuhan dan pengantara kami, Yang hidup dan berkuasa, Kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.